Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 5 yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear 1 variable Nah jadi disini diketahui bahwa ayah bersepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 25 km per jam Nah jadi kita tuliskan dengan PAB artinya kecepatan dari A ke B Selanjutnya lalu ayah kembali lagi ke kota A yaitu dari kota B artinya PBA yaitu kecepatan ayah bersepeda dari B ke A dengan kecepatan 20 km per jam Lalu waktu ayah untuk dari kota A ke kota B lalu ke kota A lagi adalah 5 jam 24 menit Yang ditanyakan adalah jarak kota A ke kota B adalah Nah jadi kita akan menentukan jarak kota A ke kota B Nah jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa rumus jarak itu adalah S sama dengan S0 S0 ini jarak awal ditambah V kali T V dikali T, V itu kecepatan, T itu waktu Nah S itu jarak akhir Selanjutnya kita pertama-tama kita akan menentukan jarak yang ditempuh dari kota A ke kota B Yaitu dengan cara S sama dengan S0 ditambah V kali T S sama dengan S0 nya berapa? Nah anggap saja ini, ini A dan ini B Ayah mulai dari titik 0 disini, ini adalah titik 0 Nah Jadi titik pertama adalah ayah dari titik 0 Ditambah V kali T Kecepatan ayah berapa? 25 Dikali T Jadi jarak yang pertama adalah 25 T Nah selanjutnya kita akan menkonversikan waktu ini Yaitu 5 jam 24 menit ke dalam 5 jam koma Nah jadi 5 jam 24 menit itu Sama dengan 5 24 per 60 jam Sama dengan 5,4 5,4 jam Nah selanjutnya kita akan mencari perbandingan kecepatan pertama dan kecepatan kedua Kecepatan 1 berbanding kecepatan PAB berbanding PBA Sama dengan ini 25 KM per jam dan ini 20 KM per jam Jadi pembandingannya adalah 5 berbanding 4 Nah sekarang kita akan mencari bagian-bagiannya Jadi VAB itu memakai 5 per 9 waktu Nah waktu yang digunakan itu 5,4 jam Nah jadi kita kalikan Nah jadi Waktu yang dipakai oleh VAB adalah sebanyak 3 jam Nah Nah namun karena ini berbalik artinya Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai Jadi ini adalah VBA Yang 5 ini VBA Salah tadi ini VBA Waktu adalah Perbandingan yang berbalik nilai ini VBA Lalu VAB itu 4 per 9 Dikali 5,4 Sama dengan 2,4 2,4 Nah sekarang kita bisa memakai salah satu Nah jadi kita memakai waktu yang 3 jam saja Karena ini Waktu yang 2,4 2,4 Karena kita telah menemukan jarak untuk Yang dipakai untuk VAB Jadi S sama dengan 25 T T nya adalah 2,4 Kali 2,4 Nah hasilnya adalah Hasilnya adalah 60 Nah jadi Jarak A ke B adalah 60 meter Kilometer maksudnya Kilometer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!